Pemirsa masih suasana Idul Adha, lagi ingin makan yang gurih dan sedap? Nah, soto kaki sapi bisa jadi pilihan. Di Tangerang Selatan, Banten ada soto daging dengan kuah susu. Dagingnya pulen dan empuk karena dimasak selama 6 jam. Informasi berikut sekaligus mengakhiri fokus siang. Saya Utri Farzah, sampai jumpa. Di perumahan ini ada satu warung makan yang menu utamanya selalu habis sebelum jam makan siang. Karena saya nggak mau kehabisan, jadi saya harus buru-buru nih pesen menu andalannya. Ini dia, soto gragot kuah susu yang jadi andalan warung soto jadul Haji Yanto di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Lihat saja nih ukuran kaki sapinya, besar-besar. Mana, Bang? Ini kaki kanan semua. Ini kaki kanan? Iya, kaki kirinya masih kemol. Masih kemol, oke-oke. Untuk menipedi nih, kukunya udah menipedi semua. Oke, jauh-jauh-jauh. Ini pemerintah saya nanti yang akan saya makan ini. Ayo, kita coba. Kaki sapinya berukuran besar karena bukan sapi lokal, tapi sapi impor dari Amerika. Nah, agar dagingnya empuk, kaki sapi direbus selama 6 jam. Wah, setelah 6 jam direbus, lihat deh. Air rebusannya menjadi warna kuning dan juga ada minyak-minyaknya. Dan ternyata ini adalah dari kaldu kaki sapi dan juga sum-sum sapi. Dan air rebusan ini bakal jadi kuahnya, kayak nanti saya akan pilih makan. Tidak cuma itu, bahan kuahnya pun berbeda. Alih-alih pakai santan, di sini justru pakai susu. Sepinya, alhamdulillah kita dapat dari impor. Alhamdulillah ini sapinya pada putih-putih. Karena sapi Amerika. Kalau kita santan kan itu kebanyakan kolesterol ya. Santan itu kan banyak mengandung kolesterol. Katanya kan, baju ambil. Kenapa karena nggak pakai susu? Kalau susu kan sehat. Langsung saja kita cobain yuk. Siapa aja? Wah, kata-kata aja nggak boleh pakai sendok. Jadi kalau semakannya pakai tangan ya. Siapa aja? Ayo, kita coba. Geragut tulang sapinya. Wah. Walaupun sebenarnya sebagian sum-sumnya udah terkelupas pada saat direbus. Tapi ini masih ada selesainya dan masih terasa enak. Hmm, terbalik lagi nih ya. Kuah susunya ini ternyata cocok banget nih. Dimakan bersama dengan kaki sapi. Mantap. Meskipun setiap hari menyiapkan 300 potong kaki sapi, menu soto gragot sering habis sebelum jam makan siang. Alhamdulillah bagus. Enak, enak sekali. Rasanya empuk ya. Empuk. Saya pikir semua kawan-kawan yang saya bawa ada 8 orang. Semua suka. Seporsi soto gragot kuah susu kaki sapi. Harganya 130 ribu rupiah dan bisa disantap sampai 4 orang. Selain soto gragot, ada juga tengkleng dan sotomi. Yang harga perporsinya mulai dari 30 ribu rupiah. Warung ini buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Semuanya benar-benar empuk dan gak bau daging sapi sama sekali. Eits, tenang aja. Bagi anda yang gak mau repot ngegragotin kaki sapi, disini juga ada olahan soto sapi yang gak kalah seger ya. Dari Tangerang Selatan, Agi Kunasandi, Ahmad Teguhi Bowo. Melaporkan. Terima kasih telah menonton!